ini sudah selesai untuk yang ini kita tinggal lihat tabungnya ini tabung ini harus diganti karena bagian dalamnya ada yang itu sudah aus kita ganti dengan yang baru ini yang baru ini yang lama ini bagian bawahnya harus dipasang lagi seperti ini seperti ini nah sudah selesai ini sudah dibersihkan ini yang bagian atas saya scrub sedikit biar lebih tipis nanti waktu ngepressnya tidak terlalu sulit kita tinggal pasang nasi oli, cara ngisi olinya juga lain juga dengan yang lain ini karena posisinya ini tidak bisa dicopot ini jadi saya isi dulu disini di tabungnya dulu seperti ini kita masukkan piston sama yang ini juga kita masukkan dulu terus kita bikin penuh semuanya bagian dalam tabung ini sudah bagian dalam tabung sudah penuh disini kita kasih bagian cuma sedikit saja biar tidak terlalu penuh sudah cukup lihat baik-baik kita tinggal masukkan seperti ini oke ini oke ini oke ini nah atakan bagian atas dulu seperti ini oke ini oke ini ring sama hasilnya sudah masuk kita tinggal ngepressnya ini kita pakai alat yang ini nah seperti ini alat ini untuk menutup semua kelingan kelingan baik ini semua shockbacker belakang saya tutup kelingannya pakai alat ini ini cara fungsinya begini ini untuk mengatur besar kecilnya tabung misalnya panjang pendeknya tabung seberapa panjangnya kita atur saja nah disini ada bagian ini bagian apa ini ya untuk bikin kelingannya yang baru nah seperti ini saya pasang dulu nah kita putar ke atas biar ini masuk kita untuk putar mundur nah ini posisinya ini ini masih longgar nggak boleh longgar ini harus kita atur supaya ini pas nah seperti ini setelah ini putar rapat setelah ini putar rapat kita atur posisinya ini biar bisa mepet ke pemutar nah ini nah ini ya diantur sampai ini oke ini nah nggak nyampe baru kita putar putar nah kita putar ini tambah dikerasin biar ini tambah kelingannya tambah maju tambah rapat sebentar nggak sampai dua menit masuk kalau kurang rapat ini dikerasin aja terus diputar lagi uruh si tiaki ya sudah cukup kita lepas lagi push ini hasil dari agak dekat kerja saya ini kelingkiannya berkembali seperti asal sebelum seperti yang belum pernah dibuka rapat lagi ini insya Allah 5 tahun 6 tahun nggak bocor nah sudah fungsi kebawahnya enteng ke atasnya berat kita tinggal masang birnya aja push ini lihat hasilnya kelingkiannya lebih halus rapi seperti kelingkian dari pabrik ini lebih rapat lagi karena ini dipres nggak diketok kita tinggal masang bir kelingkian dari kelingkian dari kelingkian dari selamat menikmati selamat menikmati